Pemeriksa aktor Lawas Ibrah Azhari akhirnya ditapkan menjadi tersangka oleh penyedik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Dari pemeriksaan Ibrah mengaku memakai narkoba karena masalah keluarga. Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat telah menetapkan empat tersangka terkait kasus tarkotika yang menjerat Ibrah Azhari. Empat orang tersebut ialah Ibrah Azhari, pacarnya NN, penjual ADR, serta kurirnya REZ. Total barang bukti dari keempat tersangka yang berhasil diamankan polisi yaitu narkotika jenis sabu seberat 12,35 gram, ganjak kering seberat 25,36 gram, alat hisap sabu, timbangan digital serta korek api yang sudah dimodifikasi. Kepada polisi, Ibrah Azhari mengaku menggunakan narkotika dikarenakan tengah memiliki permasalahan keluarga. Dari hasil penggeledahan di kontrakan tersangka ADR dan REZ, penyedik berhasil mengamankan satu paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat 10,93 gram. Kepada tersangka, Ibrah Azhari dan NN akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1, subsidir pasal 112 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1, undang-undang RI nomor 35, tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 12 tahun penjara. Sedangkan tersangka penjual ADR serta kurirnya RIZ akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidir pasal 112 ayat 2, pasal 112 ayat 2, junto pasal 13 ayat 1, undang-undang RI nomor 35, tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainews melaporkan.